Sulawesi Tenggara yakni Muhammad Fajar Hasan menjadi sorotan. Hal itu lantaran rumpahnya dikendari diduga ditembak dengan peluru tajam secara misterius. Diketahui Muhammad Fajar Hasan merupakan calon legislatif atau caleg DPR RI dari PDIP melalui daerah pemilihan Sulawesi Tenggara atau DAPIL Sultra. Ia juga merupakan sosok pengusaha yang menduduki jabatan sebagai komisaris utama PT Tetap Perah Putih. Bahkan jabatannya tak main-main, diketahui ia juga menjabat sebagai Ketua Harian Jaringan Indonesia atau Jari Sultra. Sebelumnya diketahui saudara, rumah tersebut berada di Jalan Lumba-Lumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kabar dugaan teror rumah politisi PDIP itu beredar di grup WhatsApp pada Jumat 6 Oktober 2023. Namun, sampai berita ini ditayangkan pada Jumat 6 Oktober 2023 sekira pukul 20.17 waktu Indonesia Barat, kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. tersebut masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya.